Kedeleh maut jilid 14. Ia sudah tak sabar menunggu lagi, maka kami berdua pun disuruh keluar untuk mencari kabar, sembari berkata, sinar matanya segera dialihkan ke tubuh KHO Beng dan mengamatinya dengan seksama. KHO Beng baru terperanjat setelah menyaksikan tampang muka kedua orang tersebut, ternyata mereka memiliki perawakan tubuh yang tinggi lagi ceking, tinggi seperti bambu sementara tampangnya sesera merumang serta hapukin. Hal ini membuktikan kalau mereka berasal dari satu daerah yang sama. Hanya bedanya sikap maupun tingkah laku mereka jauh lebih dingin dan menyeramkan ketimbang hapukin berdua, menimbulkan rasa sebal dan muak bagi yang memandang yang lebih istimewa lagi adalah senjata yang tersorong di bahu mereka berdua. Bukan saja tanpa sarung, bentuknya pun golok tak mirip, golok, pedang tak mirip, bentuknya meliuk-liuk mirip pular. Sudah setengah harian lamanya KHO Beng memperhatikan bentuk senjata tajam tersebut namun sampai terakhir pun ia tak mengetahui apa namanya, sebab belum pernah dijumpai dalam daratan Tionggoan. Dalam pada itu si jangkung lagi ceking tadi telah berkata kembali, kami akan jalan duluan untuk memberi laporan kepada si tua, harap kalian segera menyusul datang selesai berkata tampak dua sosok bayangan manusia meluncur bagaikan hembusan angin dalam waktu singkat bayangan tubuh mereka sudah lenyap di balik petohonan sana. Diam-diam KHO Beng merasa amat terkesiap seingatnya kepandaian silat yang dimiliki keempat orang itu tidak lebih rendah daripada jagoan kelas satu dari daratan Tionggoan dengan kekuatannya seorang diri. Andai kata terjadi pertarungan satu lawan satu mungkin saja ia bisa meraih kemenangan, tapi kalau sampai mereka berempat maju bersama, sudah pasti dia bukan tandingannya. Dalam terkesiapnya tiba-tiba dia teringat akan sesuatu, sambil berpaling tanyanya kemudian kepada Hapukim, apakah si tua yang dimaksud adalah majikan kamu semua betul Hapukim mengangguk membenarkan dengan perasaan tercengang KHO Beng segera berpikir, sebagai seorang hamba ternyata di belakang majikannya mereka memanggil sebagai si tua, hal ini menunjukkan kalau orang-orang tersebut tidak begitu menaruh hormat kepada majikannya, lantas hubungan antara hamba dan majikan macam apakah itu seketika itu juga ia berpendapat bahwa gerak-gerak keempat orang ini bukan saja amat aneh dan mencurigakan, bahkan hubungan mereka dengan majikannya yang belum sempat dijumpai pun jelas bukan suatu hubungan yang sederhana. Sementara ia masih termenung, mereka telah membelok dua tikungan dan sampai di depan sebuah bangunan kuil yang bobrok. Saat itu dua orang asing berperawakan jangkung lagi ceking itu sudah berdiri menanti di tepi pintu kuil, mereka segera menggapai ke arah rumang begitu melihat rekannya munculkan diri dengan cepat KHO Beng memperhatikan sekejap keadaan kuil tersebut, rupanya tempat itu hanya merupakan sebuah bangunan yang sudah tak utuh, jelas sudah terbengkalai dan tak dihuni manusia. Menghadapi situasi semacam ini, ia tak tahu apakah kedatangannya bakal beruntung atau sebaliknya, tanpa terasa pemuda kita menjadi ragu. Mendadak terdengar hapukin yang berada di belakangnya menegur dengan suara rendah, Hei anak muda, tinggal dua langkah sudah masuk ke dalam kuil, mengapa kau malah ragu-ragu untuk melanjutkan sementara KHO Beng masih tertegun, tiba-tiba hinggangnya didorong orang keras-keras. Dalam keadaan tidak siap, ia segera terdorong hingga maju ke muka dengan sempoyongan, tahu-tahu tubuhnya telah berada di depan pintu kuil dengan cepat hawa amarahnya berkobar, sambil membalikan badan ia segera menghimpun kekuatan dan siap memberi pelajaran kepada pihak lawan yang dianggapnya kurang ajar itu. Tapi belum sempat ia berbuat sesuatu dari balik ruang kuil sudah terdengar seseorang berseru, KHO saw hiap silahkan masuk ke dalam, apalah artinya membuat keributan dengan kawanan manusia seperti itu. Mendengar perkataan tersebut KHO Beng segera berpikir sejenak, kemudian sambil tertawa dingin pikirnya, betul juga perkataan ini, apa artinya ribut dengan kawanan manusia biadab seperti ini, toh ada alasan pun tak bisa dijelaskan dan pula mereka hanya tahu melaksanakan perintah seseorang, bila ingin menegur, mengapa aku tidak menegur langsung kepada majikannya yang berada di dalam ruangan kuil dengan pandangan dingin ia menyapu sekejap sekeliling ruangan. Tampak olehnya rumah telah berdiri di samping ruangan sementara di bagian tengah berdiri seorang kakek bertubuh pendek lagi kecil tapi kelihatan amat keras. Setelah melihat dengan jelas wajah si kakek yang berdiri sambil memegang sebuah huntwe, KHO Beng menjadi termangu untuk beberapa saat lamanya, sementara kejadian lain pun serasa melintas kembali dalam benaknya dengan darah mendidih dan air metel bercucuran membasai pipinya, ia maju beberapa langkah ke depan dan segera menjatuhkan diri berlutut sambil katanya dengan suara gemetar, KHO Beng tidak menyangka akan bersuah kembali dengan Tio Chiampo Setelah berpisah setengah tahun berselang, ternyata kita bersuah lagi di sini, terimalah salam hormat Boampoe bagi kesehatan dan keselamatan Tio Chiampo Ha, 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 kakek Ceking tertawa gelap, bocah muda, kau tak usah menyebutku dengan panggilan demikian. Aku masih Tio Bungkuk malah terasa lebih hangat, ternyata kakek Ceking ini tak lain adalah si unta sakti berpunggung baja yang pernah dihebohkan karena kematiannya. Waktu itu sambil berkata ia membangunkan KHO Beng dari atas tanah, kemudian agak emosi katanya lagi, sebenarnya aku si Bungkuk telah berjanji akan menemui dirimu lagi pada tiga tahun mendatang, siapa sangka dalam setengah tahun belakangan ini ternyata sudah terjadi perubahan yang besar sekali, kemajuan ilmu silat yang kau raih pun jauh di luar dugaanku sama sekali, mari, mari karena kudil ini tanpa bangku, mari kita duduk di lantai saja sambil berbincang-bincang dengan perasaan gembira yang meluap-luap KHO Beng menyekai irmatu yang membasai pipinya, lalu bertanya, dari mana Ciam Puei bisa tahu kalau aku pergi ke kuil Sio Lim si si unta sakti berpunggung baja segera tertawa. Sejak aku melihatmu tanpa sengaja di kota yang ciu, sampai sekarang aku selalu membuntuti di sekitarmu, masa kau sama sekali tidak merasakannya, mengapa Ciam Puei tak segera munculkan diri untuk bertemu seru KHO Beng agak tertahan. Kali ini si unta sakti berpunggung baja menghela nafas. Selama hidup aku si bungkuk enggan ingkar janji, meski kekalahanku di tangan bok siantai susu waktu berada di perguruan Sam Goan Bun tempoh hari membuat hatiku tak puas namun karena ikatan janji tersebut, aku tak dapat mengingkarinya lebih dulu ucapan mana segera menimbulkan perasaan kagum dan hormat di dalam hati KHO Beng, tapi sebelum ia sempat berbicara, si unta sakti berpunggung baja telah berkata kembali sambil menghela nafas, aku dapat menyaksikan pertemuanmu dengan rencimu, lalu melihat pula kau meninggalkan bangunan kosong di yang ciu dalam keadaan mendongkol. Dari sikap serta gerak gerikmu itu aku segera tahu kalau kau tak akan mampu menahan diri dan pasti akan berangkat ke Sio Lin Si untuk mendapatkan kembali panji tersebut, karena itu aku menguntil terus di belakangmu. Tak kalah ku jumpai kalau jejakmu memang tak meleset dari dugaanku, terpaksa aku pun munculkan diri dan mengajak pengurus rumah tanggamu itu untuk berunding serta mengatur siasat, Hi, 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 pertama kali ini aku Tio Bungkuk ketenggor batunya, ketenggor batunya? Bagaimana maksudmu? Tanya K.H. Obeng agak keheranan. Walaupun aku si Bungkuk telah berhasil menyelidiki identitas saudara tersebut, namun ia justru tidak kenal dengan aku si Bungkuk. Sewaktu terjadi pertemuan, aku si Bungkuk nyaris sudah mengorek keluar seluruh isi hatiku, tapi ia sangsi dan curiga, dalam keadaan apa boleh buat tak mampu mengutarakannya keluar, aku terpaksa mohon diri dan mengikutinya terus secara diam-diam lantas bagaimana akhirnya. Aku lihat dia toh sudah percaya penuh dengan Ciam Puei kata K.H. Obeng sambil tertawa. Si Unta Sakti berpunggung baja mendesis lirih, kebetulan sekali pada saat kau belum tiba di Bukit Siong San, hampir saja dirimu disatroni orang, agaknya C.E. Loko itu merasa kalau gelagat tak menguntungkan, segera ia munculkan diri dan melakukan penghadangan Ciam Puei, belum kau jelaskan siapa yang telah bermaksud menyatroni diriku itu. Mereka adalah Leng Hang dan Leng Tio Kto Tiang, dua di antara delapan pelindung hukum Butong P.E. Dalam satu dua patah kata saja saudara C.E. telah terlibat dalam pertarungan sengit melawan Leng Hang serta Leng Tio Kto Tiang berdua. Kemampuan dari anak murid partai besar memang tak boleh dianggap enteng, tak sampai 20 gebrak kemudian saudara C.E. mulai terdesak hebat dan tak mampu bertahan lagi. Maka aku si bungkuk pun segera memanfaatkan kesempatan itu untuk memberi bantuan, dalam pertarungan yang kemudian terjadi kami berhasil memukul mundur dua orang Tosu Butong P itu, dengan demikian aku pun bisa memperoleh kepercayaan hingga bersama-sama mengatur siasat api tersebut. Oh oh oh, rupanya menggunakan api untuk memukul mundur musuh merupakan siasat yang diatur Loh Ciam Puei, belum habis perkataan itu diutarakan, tiba-tiba saja paras mukasi unta sakti bertunggung baja telah pulih menjadi dingin kembali, segera tegurnya, sebagai seorang laki-laki sejati memang wajar memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa, tapi kau kelewat gegabah, terlampau jumawa, kau tahu berapa ribu orang jumlah anggota kuil siyaulimsi dan berapa ratus orang jago lihai yang mereka miliki. Tapi nyatanya kau berani mencuri papan namanya seorang diri untuk ditukar panji, perbuatan semacam begitu betul-betul perbuatan bodoh. Apakah kau anggap siyaulimsi yang termasyur itu gampang untuk dihadapi, dengan perasaan menyesal KHO Beng menundukkan kepalanya rendah-rendah, sahutnya lirih, teguran Ciam Puei memang benar, sewaktu pandangan matanya membentur kembali dengan wajah rumang, Hap Pukim maupun kedua lelaki kurus jangkung yang berdiri termangu di sisi arena dengan pandangan bingung itu, tanpa terasa dia mengalihkan pembicaraan sambil tanyanya, siapakah mereka berempat. Rasanya Ciam Puei belum memperkenalkan mereka kepada ku si unta sakti berpunggung baja segera manggut-manggut. Katanya, yaa, kita hanya tahu membicarakan persoalan pribadi sehingga melupakan mereka semua, sambil berkata ia segera bangkit berdiri, lalu gapainya ke arah keempat orang itu sambil serunya dingin, coba kemarilah kalian berempat keempat lelaki bengis itu sering tak maju dua langkah ke depan. Setelah berdiri berjajar, rumang baru bertanya, apakah Cukong hendak memerintahkan sesuatu si unta sakti berpunggung baja mendengus dingin, kepada KHO Beng katanya. Aku rasa kau tentu sudah mengetahui bukan nama dari dua orang yang mengajakmu kemari lalu sambil menunjuk ke arah dua lelaki jangkung lagi ceking tersebut. Tia menambahkan, mereka berdua adalah dua saudara dari keluarga Mo, yang tua bernama Mo Lim sedang yang muda bernama Mo Kim seperti juga Rumang dan Hapu Kim, mereka semua merupakan penduduk yang berasal dari kawasan Chin Hei, oh oh oh, rupanya dua bersaudara Mo, buru-buru KHO Beng menjura kepada dua orang lelaki kurus jangkung itu. Tapi si unta sakti berpunggung baja segera menyela dengan suara dalam, kau tidak usah bersikap begitu sungkan terhadap mereka. Sementara KHO Beng masih tertegun, si unta sakti berpunggung baja telah berkata lagi kepada Mo Lim berempat, hayo kalian berempat cepat maju untuk memberi hormat. Selanjutnya Sau Hiap ini adalah majikan kalian yang baru KHO Beng semakin termangu lagi sehabis mendengar ucapan tersebut. Sebaliknya keempat orang itu pun nampak tertegun, tapi kemudian paras mukanya berubah hebat. Rumang yang berangasan tak bisa mengendalikan gejolak emosinya lagi, ia segera membentak penuh amarah, apa-apan kamu ini? Maknya, sebetulnya kami mempunyai berapa orang majikan si wajahnya kelihatan menyeringai bengis sementara tangannya meraba gagang golok yang tersoran di pinggang, agaknya dia merasa amat tidak puas terhadap perkataan dari si unta sakti tersebut. KHO Beng betul-betul dibikin kebingungan setengah mati, dengan wajah tak mengerti dan termangung, diawasinya si unta sakti tanpa berkedip, dia ingin sekali bertanya, namun kedipan mati si unta sakti mencegahnya untuk mengajukan pertanyaan. Terdengar si unta sakti berkata dingin, seekor kuda tak akan bisa dikendalikan dua orang, tentu saja kalian hanya mempunyai seorang majikan, cuma selanjutnya KHO Sauhiaplah yang bakal menggantikan kedudukan aku si bungkuk tidak bisa tukas molim tiba-tiba dengan suara yang dingin dan menyeramkan. Mengapa tidak bisa si unta sakti balik bertanya dengan wajah sama sekali tak berubah? Sewaktu kami berempat menyatakan kesediaan untuk menjadi pembantumu tempoh hari, kita toh sudah berjanji bahwa mulai saat itu kami hanya akan menuruti perintahmu seorang, apabila kasih tua ingin melepaskan diri dari kami berempat, hi, hi, jangan mimpi KHO Beng betul-betul dibikin tercengang oleh peristiwa ini, kalau dilihat dari sikap maupun tingkah laku keempat orang tersebut, nampaknya meski mereka sudah menjadi pembantunya si unta sakti, namun kesediaan mereka bukan atas dasar benar-benar takluk. Tapi anehnya lagi, ternyata mereka pun enggan meninggalkan si unta sakti untuk berganti majikan lain, sebenarnya hubungan macam apakah yang terjalin di antara mereka berdua? Mendadak terdengar si unta sakti tertawa terbahak-bahak, ha, 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 mengerti aku sekarang, rupanya kalian takut kalau aku si bungkuk mengingkari janji bukan benar sahut molim dingin. Sambil tertawa terbahak-bahak si unta sakti berkata lebih jauh, justru lantaran aku si bungkuk hendak menepati janji maka aku baru perkenalkan KHO Sauhiap sebagai majikan kalian yang baru, bila ingin mempelajari isi kitab pusaka Tian Goan Bubo serta tenaga singkang, selanjutnya kalian harus baik-baik melayani majikan kalian ini, KHO Beng merasakan hatinya bergetar keras sekali, terutama setelah mendengar disinggungnya soal kitab pusaka. Sementara itu Rumang sudah berteriak keras, kami tak percaya, hayo cepat suruh dia tunjukkan kitab pusaka tersebut, KHO Beng pun tak bisa menahan diri lagi, kepada si unta sakti serunya, Cian Pue, sebenarnya apa yang telah terjadi? Jangan lagi kabar berita tentang kitab pusaka Tian Goan Bubo belum diketahui, sekalipun benda tersebut berada di tanganku pun, pewarisnya harus diseleksi lebih dulu secara ketat. Siapa tahu begitu perkataan selesai di ucapkan, paras muka Rumang berempat sudah berubah sangat hebat, mereka segera mundur dengan sempoyongan, menyusul kemudian tampak cahaya tajam berkilauan, ternyata keempat orang itu sudah meloloskan senjata masing-masing. Sambil menyeringai seram hapukim segera berseru, bagus sekali. Tak disangka kasih tua bangka suka membohongi kami berempat, jauh-jauh dari Cing Hei kau mengajak kami memasuki daratan Tionggoan, ternyata apa yang berlangsung cuma sandiwara belaka, paras muka si unta sakti kelihatan dingin kaku tanpa emosi, agaknya dia sudah mempunyai persiapan yang cukup matang, selanya dengan suara dalam dan berat, selama hidup aku tak pernah berbohong kepada siapapun, siapa bilang aku telah membohongi kalian berempat mokim yang selama ini hanya membungkam terus, tiba-tiba mendengus dingin fraya berkata pula, Hei si tua, jangan lupa kau pernah membual setinggi langit tentang kehebatan ilmu sakti yang tercantum dalam kitab pusaka Tionggoan buboh ketika baru pertama kali bertemu dengan kami, kau pun mengatakan bahwa kabar berita tentang kitab pusaka tersebut sudah diketahui, asal sudah ditemukan maka kau bersedia mewariskan kepandayan sakti tersebut kepada kami. Tapi sekarang, HMM, mana kitab pusakanya? Mana ilmu saktinya si unta sakti segera tertawa tergelak, Ha, 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 betul aku memang pernah berkata demikian kepadamu, padahal aku telah menemukan KHO saw hiap bagi kalian sekarang serta memperkenalkan majikan baru untuk kalian semua, hal ini sesungguhnya berarti aku telah melaksanakan setengah dari janjiku itu, apa maksud perkataanmu itu? Tanya ha, Pukim tidak habis mengerti, nampaknya dia kebingungan. Aku bisa berkata demikian oleh karena kabar berita tentang kitab pusaka Tionggoan buboh hanya diketahui KHO saw hiap seorang, lagi pula KHO saw hiap lah yang sebenarnya merupakan pemilik yang telah kehilangan kitab pusaka tersebut, Molim segera mendengus dingin, HMM, siapa sih yang sebenarnya kau bohongi? Sudah jelas bocah muda ini mengatakan kalau berita tentang kitab pusaka tersebut belum jelas, saat ini KHO Beng sudah banyak belajar dari pengalaman, buru-buru dia mengulapkan tangannya seraya menyela, coba kalian dengarkan dulu penjelasan dariku, barusan aku maksudkan kitab pusaka tersebut belum jelas kabar beritanya karena aku masih menelusuri jejak orang yang telah mencuri kitab tersebut, jadi bukan berarti sama sekali tak ada kabar beritanya, lantas kitab pusaka tersebut berada di tangan siapa tanya Molim dingin. Beritahu kepada kalian pun tak ada salahnya ujar si Unta Sakti cepat, kitab pusaka tersebut berada di tangan seorang wanita yang memakai julukan sebagai Nusian Judewi Innu tersebut berdiam di mana teriak rumang lantang. Sementara si Unta Sakti hendak menjawab, Mokim sudah menyela lebih dulu dengan suara dingin, Lutua, kau jangan bodoh, andai kata mereka sudah mengetahui tempat tinggal perempuan tersebut apa gunanya memperalat kita berempas sambil tertawa seram si Unta Sakti segera menyembung. Nah, ucapan Moloji inilah yang paling sesuai dengan jalan pikiranku, sekarang duduknya persoalan sudah jelas, berarti hanya dua jalan untuk kalian pilih, kamu berempat hendak memisahkan diri atau melakukan pencarian secara bersama Moklim termenung beberapa saat, tiba-tiba tanyanya pada rumang, Lutua, bagaimana menurut pendapatmu rumang tertawa lebar? Aku adalah orang kasar yang dungu, pokoknya bagaimana kalian memutuskan, aku menurut saja kembali Moklim berpaling ke arah Hapukim, sambil tanyanya pula, kalau Lutua tiada pendapat, bagaimana dengan pendapat saudara Hapukim sendiri Hapukim segera menggaruk-garuk kepalanya yang tak gatal, ujarnya setelah berpikir sebentar, aku rasa mempunyai titik terang jauh lebih mantap ketimbang mencari secara membabi Moklim segera tertawa sinis, tukasnya, bukan soal itu yang ingin ku tanyakan kepadamu, aku cuma ingin tahu jalan yang manakah yang harus kita tempuh karena melihat Hapukim berotak bebal dan agaknya tak punya pendapat lain, Mokim segera menyela, to aku, aku rasa lebih baik kalau kita teruskan saja perjanjian yang lama, buat kita yang baru pertama kali melangkah ke daratan Tionggoan, rasanya seperti orang buta menunggang kuda, kemana kita mesti pergi untuk menemukan perempuan tersebut, Moklim segera manggut-manggut kepada Rumang dan Hapukim kembali tanyanya, bagaimana pendapat kalian berdua atas perkataan dari adikku barusan kalau Mojiko telah berkata begitu, yaa sudahlah, kami mah tak punya pendapat apa-apa ujar Rumang sambil tertawa kering, sedangkan Hapukim juga menggelengkan kepalanya pertanda tak punya pendapat lain, maka dengan pandangan Matthew yang menyeramkan Moklim menatap kembali wajah si Unta Sakti dan KHO Beng sambil katanya, baik, kami akan tetap menuruti janji semula si Unta Sakti tertawa seram, sembari menarik muka katanya, kalau memang masih mengikuti perjanjian yang lama berarti kalian mesti menjaga hubungan kita sebagai majikan dan pembantu, kalian pun harus menjalankan penghormatan sebagai seorang pelayan terhadap majikannya, kenapa sampai sekarang masih mengacungkan senjata di depan kami agak tertegun keempat orang tersebut setelah mendengar teguran si Unta Sakti, tapi kemudian setelah saling berpandangan sambil tertawa, cepat-cepat mereka menyimpan kembali senjata masing-masing, kembali si Unta Sakti membentak, Kalau toh majikannya sudah ganti, mengapa kalian tak segera maju untuk menjalankan penghormatan kepada KHO Sawyap? Keempat orang itu nampak sangat rikuh tapi setelah sangsi sejenak, akhirnya toh maju juga dua langkah ke depan dan memberi hormat kepada KHO Beng sambil katanya, hamba menjumpai majikan baru pikiran maupun perasaan KHO Beng saat ini benar-benar amat kalut, dengan cepat dia mengulapkan tangannya seraya berkata, kalian berempat tak usah banyak adat. Sementara itu si Unta Sakti telah menimpali pula, sekarang kalian berempat boleh keluar dari sini untuk melakukan patroli di sekitar tempat ini, jangan biarkan seberangan orang mendekati bangunan kubil ini, aku masih ada persoalan lain yang hendak dibicarakan dengan KHO Sawyap, makanya umpat rumang sambil melotot, kau toh sudah bukan majikan kami sekarang, buat apa bergaya dan berlagak terus di depan kami KHO Beng menjadi tertegun setelah melihat kejadian tersebut, buru-buru hardiknya, rumang jangan kurang ajar, perkataan Tio Chiampwe sama berarti perkataan diriku atas teguran mana, rumang baru mengajak ketiga orang rekannya mengundurkan diri dari bangunan kubil itu dengan wajah uring-uringan. KHO Beng memasang telingan dan memperhatikan terus langkah keempat orang itu hingga lenyap dari pendengaran, kemudiannya baru menghela napas panjang seraya berkata, Chiampwe, buat apa kau, tidak sampai pemuda itu menyelesaikan kata-katanya, dengan wajah berubah hebat si Unta Sakti sudah menukas dengan suara dingin, aku si bungkuk melakukan segala sesuatunya demi dirimu, tak disangka kau malah mengomel dan menggerutu atas perbuatanku ini KHO Beng menjadi gelagapan, cepat-cepat katanya, harap Chiampwe jangan salah mengerti akan maksudku, aku hanya maksudkan musuh tangguh yang bakal kita hadapi selanjutnya sudah amat sulit ditangani, bila kita mendatangkan lagi kawanan manusia buas tersebut di sisi kita. Bukankah hal ini sama artinya mengundang serigala masuk rumah dan berteman dengan bangsa harimau buas Unta Sakti tertawa dingin, tahukah kau bahwa kawanan jago lihai yang terlibat dalam penyerbuan keperkampungan Hwi Im Cheng tempoh hari melingkupi jago-jago dari tujuh partai besar serta jago pilihan dari golongan putih maupun hitam. Kini identitasmu yang sebenarnya sudah terungkap dan diketahui umum, jago-jago persilatan pasti akan berusaha keras untuk melenyapkan kasih bibit bencana dari muka bumi, atau dengan perkataan lain langkah perjalananmu selanjutnya akan bertambah sulit, bila aku tidak mencarikan beberapa orang jago silat berilmu tinggi untuk melindungi keselamatanmu, kau anggap dengan kekuatanmu seorang mampu bertahan berapa lama? HMM, mungkin sebulan pun tidak sampai KHO Beng menghela nafas panjang, AAAI, aku mengerti, Tiampue melakukan segala sesuatu demi kebaikanku, tapi kalau toh harus mencari pembantu, rasanya tak pantas bila mencari manusia sebangsa mereka, hi, 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 kau anggap aku sudah tua dan makin pikun jengeksi unta sakti sambil tertawa dingin, untuk menemukan jagoan lihai di ketiga belas provinsi utara maupun selatan daratan Tionggoan yang tidak terlibat dalam peristiwa pembunuhan berdarah di perkampungan Hwi Im Cheng bukanlah suatu pekerjaan gampang, lagi pula apakah mau mereka membantu? Coba bayangkan, kemana kau mesti mencari pembantu biarpun perkataan tersebut ada benarnya juga, tapi aku tetap merasa bahwa keempat orang tersebut sangat buas, kejam dan susah dikendalikan, seandainya suatu ketika mereka berubah pikiran dan berbalik mencari gara-gara, mungkin, mungkin kita akan sulit untuk mengatasinya, sekali lagi si unta sakti tertawa dingin, sebelum kitab pusaka Tionggoan buboh berhasil diketemukan, aku jamin mereka tak akan berani berpikiran cabang, lagi pula ayahmu pernah memimpin jagoan dari golongan putih maupun hitam di masa lalu, andai kata tidak terjadi kesalahpahaman gara-gara kitab pusaka tersebut, siapa pula yang berani menentangnya? Kau sebagai seorang lelaki sejati yang mewarisi darah serta semangat ayahmu almarhum, bila mengendalikan empat orang saja tak mampu, apa gunanya kau menelusuri dunia perselatan? Terima kasih atas nasihat Cian Pue, tapi ada satu persoalan ingin ku tanyakan lagi, seandainya kitab pusaka Tionggoan buboh sudah berhasil ditemukan, apakah kita benar-benar akan mewariskan kepandayan sakti tersebut kepada mereka? Soal itu tergantung bagaimana caramu meninggalkan sifat-sifat liar mereka, karena sewaktu ku tampung mereka tempoh hari, aku hanya menilai berdasarkan kemampuan silat mereka yang cukup tangguh, aku rasa walaupun mereka berempat amat buas dan sukar diatur, tapi bila kita menghadapinya secara lues dan banyak melepaskan budi, rasanya tidak susah untuk merubah watak serta kelakuan mereka yang salah, andai kata tabliat jelek itu sudah teratasi, tentu saja kita akan lebih gampang untuk mengatasi persoalan tersebut di kemudian hari, berbicara sampai di situ, tiba-tiba dia menghela nafas, katanya lebih jauh, semenjak meninggalkan perguruan Sian Pue, aku sudah terikat oleh janjiku sendiri sehingga tak mungkin dapat bersuah kembali denganmu, karenanya aku bermaksud mempersiapkan segala sesuatunya bagimu, kini urusan telah selesai berarti aku pun harus segera pergi dari sini, Sian Pue, mengapa kau harus pergi seru KHO Beng gelisah, apakah kau takut diketahui bok Sian Taisu dari Siaolin Pei Si Unta Sakti tertawa dingin? Aku si bungkuk toh tak pernah mengingkari janji, siapa yang mesti ku takuti sementara KHO Beng masih tertegun, si Unta Sakti telah berkata lebih jauh, kau tak usah pikun, tak sampai tiga hari kemudian, aku si bungkuk jamin berita tentang KHO Beng adalah Sao Cheng Chu dari perkampungan Hui Im Cheng pasti telah tersebar luas di seantro jagad, dengan tersiarnya identitasmu ke seluruh dunia perselatan berarti ikatan janji bok Sian Hwasyo dengan diriku pun sudah punah dengan sendirinya, apakah kau menganggap tindakanku menjumpaimu sekarang merupakan suatu perbuatan yang mengingkari janji merah jengah selembar wajah KHO Beng, agak tergagak ujarnya, kalau toh demikian, mengapa Ciam Puei mesti tergesa? Gesa meninggalkan tempat ini, kali ini si Unta Sakti tertawa lebar, baiklah tak ada salahnya kalau ku beritahukan kepadamu, aku si bungkuk harus segera berangkat karena aku ingin melakukan lagi sebuah tugas bagimu, masalah penting apakah yang hendak Ciam Puei lakukan bagiku? tanya KHO Beng tertegun. Tentu saja ada, kau telah mencuri papan nama Siaolin Si untuk ditukar dengan panji, saat ini pihak Siaolin B pasti sudah mengirim utusannya untuk mengumumkan identitasmu yang sebenarnya kepada seluruh umat persilatan, karena itu aku pun harus berusaha untuk mewakilimu menyampaikan kabar tentang maksud tujuan pihak Siaolin P sebenarnya, juga menerangkan kepada seluruh umat persilatan atas terjadinya kesalahpahaman di masa lampau, akan kuanjukan kepada umat persilatan pada umumnya untuk menyelidiki pembunuh yang sebenarnya serta mengurangi pembalasan dendam secara membabi buta dengan dikuranginya tenaga tekanan pihak Siaolin B terhadap dirimu. Berarti kita pun bisa menghindari siasat adu domba Dewi Inmu yang dilakukannya selama ini, bila hal ini berhasil berarti kau pun tak usah menghadapi dua golongan kekuatan yang sama-sama memusuhimu. Coba pikirkan apakah hal semacam ini tidak penting KHO Beng benar-benar sangat terharu katanya, Ciam Pue, kau telah mengaturkan diriku secermat dan sesempurna ini, aku tak tahu bagaimana mesti membalas budi kebaikanmu ini di kemudian hari sakin berterima kasihnya, tanpa terasa air matah bercucuran jatuh dengan derasnya dengan suara dingin si unta sakti menukas, aku si bungkuk cuma mengagumi jiwa serta wata ayahmu di masa lalu, aku tidak membutuhkan pembalasan budi darimu, ah 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 benar, apa rencanamu selanjutnya KHO Beng makin berterima kasih sekali, dengan mengucurkan air matah, terharu katanya, rupanya Bo Ampue telah salah bicara, sampai lama sekali baru ia dapat mengendalikan perasaan harunya. Setelah berpikir sejenak katanya, saat ini Bo Ampue merasa kemampuan yang kumiliki masih belum memadai sehingga juga tiada persoalan yang harus kuselesaikan secara terburu-buru, daripada mengambil resiko yang tak ada artinya lebih baik mencari kembali kitab pusaka Tian Goan Buboh terlebih dahulu, sekalian mencari tahu kabar berita tentang Bo Ampue dan akhirnya membangun kembali perkampungan Hoi Im Cheng Si Unta Sakti Manggut-Manggut, ehm, gerak langkahmu emang amat tepat, tapi kemanakah kau hendak pergi tiba-tiba satu ingatan melintas di dalam benaknya, segera jawabnya, Bo Ampue masih ingat kalau Dewi Inmu mempunyai sebuah sarang di dekat kota Tongsya, karenanya aku berhasrat pergi berangkat ke kota Tongsya untuk melakukan penyelidikan, bagus sekali, bila aku sibung ku ada urusan tentu akan datang mencarimu sendiri, ku harap kau berhati-hati di sepanjang jalan, nah sampai bertemu lagi lain waktu habis berkata ia segera membalikan badan dan berjalan keluar dari ruangan, dalam sekejap matu bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan matu dengan perasaan yang kacau dan pikiran yang kosong, KHO Beng mengawasi bayangan tubuh si Unta Sakti hingga lenyap dari pandangan, sementara itu Rumang, Hap Pukim serta dua saudaramu telah menyusul masuk ke dalam ruangan, dengan suara keras Rumang segera berseru, Cukong, sekarang sudah mendekati tengah hari, sedang si Tua pun telah pergi, kita harus masuk ke kota dan mencari rumah makan untuk mengisi perut yang mulai lapar, tidak tukas KHO Beng sambil mengulapkan tangannya, kita membeli langsung di tengah jalan saja, ayo kita segera berangkat Cukong hendak pergi kemana tanya Haputme agak tertegun. Kota Tongsia di mana sih letak kota Tongsia tanya Molim, berapa jaraknya dari sini lebih kurang 20 hari perjalanan, mau apa pergi ke kota Tongsia tanya Mokim pula. KHO Beng benar-benar amat mendongkol, sahutnya tak sabar, tentu saja mencari orang yang telah melarikan kitab pusaka Tian Goan Buboh itu kalau toh tempat itu jauh sekali, mengapa kita mesti tergesa-gesa rumang berkawo-kawo. KHO Beng benar-benar habis kesabarannya, sambil melotot bentaknya keras-keras, sebetulnya kalian yang menuruti perintahku, atau aku yang menuruti perkataan kalian, berubah paras muka rumang, tampaknya ia sangat tidak puas, tapi Molim segera menyela sambil tertawa seram, Lutua, kau jangan kurang ajar lagi, hi, hi, harap Cukong jangan gusar, tentu saja kami akan menuruti perintah Cukong KHO Beng mendengus, sinar matanya yang tajam memancar keluar dari balik matanya, ia berseru lagi dingin, kalau mau menuruti perintahku, mengapa tidak segera berangkat? Agaknya keempat orang itu sudah dibikin terpengaruh oleh kewibawaan KHO Beng seorang demi seorang mereka keluar dari ruang kuil dengan kepala tertunduk. KHO Beng sendiri, meski semangatnya sempat dikobarkan oleh kata-kata si Unta Sakti, namun menyaksikan kebrutalan keempat orang tersebut, apalagi mengingat kalau di kemudian hari dia mesti ektra waspada, hatinya menjadi risau sekali. Dalam suasana pikiran yang berat itulah, KHO Beng di bawah perlindungan keempat jago tersebut berangkat menuju ke kota Tongsia. Apalagi yang diduga si Unta Sakti memang tepat sekali, tiga hari kemudian di dalam dunia persilatan telah tersiar kabar tentang masih hidupnya Putra Hui Im Cheng Chu, bahkan telah terjun pula ke dalam dunia persilatan untuk menyelidiki mereka yang terlibat dalam peristiwa berdarah tempo dulu. Tak disangka lagi, berita itu bersumber dari Si Olimpei, tapi bersamaan waktunya juga pelbagai perguruan besar serta jago ternama dari golongan putih maupun hitam menerima selembar kartu yang amat misterius. Kartu itu ditanda tangani oleh KHO Beng, selain menjelaskan sebab-musabab terjadinya kesalahpahaman di masa lalu, di mana Bu Ilojin yang dijumpai para ketua dari tujuh partai besar adalah gadungan, dijelaskan pula kalau orang yang sesungguhnya sedang dicari adalah pembunuh atau dalang di balik peristiwa tersebut, ia berharap semua orang yang pernah menaruh salah paham di waktu itu jangan menjadi kaget ataupun panik sehingga peristiwa berdarah 19 tahun berselang terulang kembali. Dua berita yang muncul saling susul-menyusul itu segera memancing pembicaraan yang ramai dari kawanan umat persilatan. Bukan saja sementara orang mulai menelusuri kembali semua peristiwa yang telah berlangsung di perkampungan Hui Im Cheng waktu itu, ada pula yang mulai menaruh dugaan-dugaan tentang gerakan yang diambil KHO Beng tersebut. Di tengah suasana kalut dan penuh kebingungan itulah secara diam-diam KHO Beng telah tiba di kota Tongsia. Tengah hari telah menjelang tiba, udara terasa amat panas, apalagi Seng Surya memancarkan sinarnya menyoroti seluruh jagad. Di tengah keramaian kota Tongsia yang dipenuhi manusia yang berlalu lalang, tiba-tiba muncul empat manusia yang amat menyolok mata. Keempat orang itu terdiri dari tiga lelaki dan seorang wanita, yang lelaki rata-rata berperawakan tinggi besar, bermuka keren dan memakai baju ringkas berwarna ungu dengan ikat pingang memancarkan cahaya terang. Bagi seorang yang berpengalaman, DLM sekali pandang saja dapat diketahui kalau benda tersebut adalah senjata tajam. Ditinjau dari raut wajah serta dendanan dari ketiga orang tersebut, bisa disimpulkan pula kalau mereka adalah bersaudara. Sebaliknya Seng Nona baru berusia 20 tahunan, berwajah cantik dan menggembol sebilah pedang dengan pita berwarna kuning, pita itu amat menyolok mata seperti seekor kupu-kupu kuning yang hinggap di balik bahunya. Tadkala mereka berempat tiba di muka rumah makan poan buat kie, tiba-tiba Seng Nona berkata, nama rumah makan ini menarik sekali, lagi pula udara amat panas, mari kita beristirahat sejenak di sini sambil mengisi perut. Sementara berbicara, ketiga orang lelaki setengah umur itu sama-sama mendongakan kepalanya dan memandang sekejap kemudian sama-sama mengangguk pula. Maka mereka berempat pun memasuki rumah makan poan buat kie, kedatangan mereka disambut pelayan dengan wajah berseri. Mereka berempat mencari tempat duduk dekat jendela, begitu tamunya sudah duduk Seng pelayan segera menyapa sambil tertawa, cuwon berempat ingin memesan apa dengan segan si Nona berkata, selama beberapa hari ini kita keluyuran seperti sukna gentayangan saja, berhari-hari kesana kemari tanpa makan enak, hei pelayan siapkan semua hidangan yang paling enak ketika pelayan mengiakan berulang kali, lelaki berbaju ungu yang duduk di sebelah kiri segera menambahkan, jangan lupa sediakan seguchi arak yang harum, Seng pelayan mengiakan berulang kali dan mengundurkan diri sambil tertawa. Sepeninggal Seng pelayan, si Nona baru berkata setelah menghela nafas panjang, terus terang saja aku hendak berkata, bila kita mesti keluyuran terus-menerus tanpa tujuan seperti sukna gentayangan saja, aku rasa hal ini bukan semacam penyelesaian yang baik, oleh karena itu Seng Mui berniat menggunakan perjamuan ini sebagai ucapan perpisahan dengan kalian, ketiga orang lelaki berbaju ungu itu kelihatan agak terkejut dan serentak bertanya, Seng Lih Yap hendak kemana si Nona menghela nafas pelan. A.A.I, bila mengembara dalam dunia persilatan sudah bosan, tentu saja aku mesti pulang kandang, hanya saja kalau bertiga pun akan mengalami teguran bila pulang dengan tangan hampa, entah kemanakah kalian hendak pergi setelah hari ini lelaki yang duduk dekat jendela segera mengebrak meja keras-keras, katanya dengan menengkol. Sejak berusia 18 tahun terjun ke dunia persilatan hingga sekarang, belum pernah kami tiga bersaudara mengalami nasib sejelek ini, makanya bagi umat persilatan empat penjuru adalah rumah sendiri, kalau toh kita tak bisa lagi kembali ke situ, tentu saja kami tak bakal pulang, memangnya kami mesti takut kepada mereka lelaki yang duduk di sampingnya segera menegur dengan suara dalam, loh Seng, selama berapa hari belakangan ini kau selalu mengumbar hawa amarah, kalau toh kejadiannya sudah lewat, di mangkeli juga tak berguna, akhirnya toh sendiri yang rugi lelaki yang di sudut kiri ikut menghela nafas sambil berkata, lo toh ah, jangan terlalu menyalahkan lo Seng yang sowot melulu. Sesungguhnya kami pun merasakan KHO Sauhiap adalah seorang lelaki sejati dengan watak yang baik sekali, toh tak ada salahnya bila kami bersikap hangat kepadanya sewaktu bertemu tempoh hari, siapa tahu orang malah menuduh yang bukan-bukan kepada kita sekarang, jangankan kami tiga ruyung manusia raksasa Kim Kong Seng Pian memang tak pernah punya hubungan apa-apa dengan KHO Sauhiap di masa lalu, meski ada hubungan pun kami juga tak percaya kalau manusia gagah dan sopan macam orang si KHO itu merupakan orang jahat yang bisa dikaitkan dengan kedele maut, Kim Loh Sam menyambung pula setelah mendengus, HMMM, dengan susah payah dan mengerahkan seluruh kekuatan yang ada kita melakukan penjebakan di sekitar telaga tongting. Hasilnya cuma lisensi udang kecil yang masuk jaring, aku lihat tua-tua bangka celaka itu tak bisa menyalurkan rasa malu dan gusarnya kepada orang lain, maka kita yang menjadi sasarannya, aaa, bukan begitu persoalannya Kim Loh Toa akhirnya menghela nafas, walaupun si tua KHO menaruh curiga dengan menganggap kita yang setia sebagai matemata, padahal asal kita berjiwa besar, toh lama-kelamaan kecurigaan tersebut bakal sirna dengan sendirinya, apalah artinya bagi lelaki sejati untuk menerima sedikit tuduhan macam begitu tiba-tiba si nona berbaju kuning itu berkata sambil tersenyum, Kim Loh Toa, perkataanmu memang enak benar didengar. Bayangkan saja aku Cien Siankun pada mulanya disanjung dan dihormati bahkan mendapat tugas untuk mengamati gerak-gerak KHO, tak disangka akhirnya aku dibokong orang, untung saja nyawaku tak sampai melayang, tapi sekarang, HMMM, bukan saja tak memperoleh jasa atau pujian, sebaliknya malah dicurigai orang dan setiap hari menjadi sasaran marah dan mendongkol orang, memangnya kami semua adalah orang-orangan dari kayu yang tak punya perasaan, belum selesai perkataan itu diucapkan, dengan amat mendongkol Kim Loh Ji menyela pula, YAA, andai kata tidak dicegah Loh Toa, Hi, Hi, aku Kim Loh Ji pasti sudah memberontak, biarpun di sana kita tak diterima, aku yakin masih ada orang lain membutuhkan tenaga kita semua, sementara itu sayur dan arak telah dihidangkan, Kim Loh Ji segera menyambar poci arak dan memenuhi cuan sendiri, kemudian setelah meneguk sampai habis isinya, ia baru berkata lagi sambil tertawa seram, jika perkataanmu benar-benar kelewat pikun, siapa sih yang menahanmu? bila ingin memberontak, siapa pula yang hendak kau tantang Cien Siankun tersenyum, dengan kata-kata mengandung arti mendalam, tiba-tiba ia berkata, tentu saja kita harus condong kepada K.H.O. Sao Hiap Iheaa benar teriak Kilosam setelah menghabiskan tiga cawan arak, K.H.O. Sao Hiap adalah seorang pemuda yang gagah dan berjiwa ksataya, tapi kenyataannya toh mengalami nasib yang sama seperti kita, dicurigai dan dituduh orang secara tak senonoh, lalu siapa pula yang diat tentang Cien Hiap ucap Cien Siankun lagi, apakah kau lupa dengan heboh sekitar berita tentang K.H.O. Sao Hiap serta kartu yang disebarkan K.H.O. Sao Hiap pribadi? Dia toh sudah mengakui sebagai keturunan dari K.H.O. Tai Hiap, pemilik perkampungan Hwi Im Cheng. Coba menurut pandanganmu, siapa yang ditentangnya HMM, sekalipun dia adalah keturunan dari Hwi Im Cheng Cu, lantas apapula hubungannya dengan Kedelem Out? Adikku, kau jangan lupa bahwa kita dituduh yang bukan-bukan karena dicurigai sebagai matu-matu Kedele Maut. HMM, aku lihat kawanan tua bangka itu sudah gila lantaran gelisah sehingga tak bisa membedakan lagi mana yang hitam dan mana yang putih, sesungguhnya mereka tak salah menuduh selat Cien Siankun sambil tersenyum, apakah Sam Hiap tak pernah mendengar tentang dugaan bok Cian Tai Su yang katanya Kedele Maut adalah kakak kandungnya orang Sik K.H.O. itu Kim Loh Sam mendengus dingin, HMM, siapa yang mau percaya dengan segala dugaan tanpa bukti tapi aku rasa apa yang diduga bok Cian Tai Su tak mungkin akan meleset. Kim Kong Sampian menjadi termangu sampai lama, kemudian Kim Loh Toa baru berkata, adikku atas dasar apa kau mengatakan kalau apa yang diduga bok Cian Tai Su memang betul Cien Siankun tersenyum. bukannya menjawab dia malah balik bertanya, menurut kalian bertiga, mungkinkah Lih Sam adalah komplotan dari si Kedele Maut walaupun si Toya dan pedang sakti Lih Sam tidak memberikan pengakuannya, namun dalam hal ini rasanya tak ada yang perlu dicurigakan lagi, Cien Siankun segera manggut-manggut, katanya lebih jauh, sewaktu berlangsung persidangan terbuka tempoh hari, kebetulan aku berdiri di samping K.H.O. sehingga setiap perubahan wajahnya dapat kulihat secara jelas dan pasti, waktu itu rasa tegang, emosi dan kehilangan kontrol yang menyelimuti dirinya kentara sekali, aku yakin dia memiliki hubungan yang sangat akrab dengan Lih Sam, kalau Toh mempunyai hubungan yang ngerat dengan Lih Sam, maka bisa diduga bahwa hubungannya dengan Kedele Maut Pepun sudah pasti. Kim Lotoa menjadi terperangah, selang sesaat kemudian dia baru berseru, adikku, mengapa tidak kau utarakan persoalan tersebut semenjak dulu Cien Siankun segera mencibirkan bibirnya dan berseru, huuh, aku harus bercerita kepada siapa? kepada kalian? Toh persoalan ini tak ada sangkut pautnya dengan kalian bertiga. Kepada si tua Bang Kakyo serta Bok Sian Tei Su, hi, 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 padahal dalam kenyataannya mereka jauh lebih jelas daripada diriku, apalagi sejak kematian Lih Sam, K.H.O. Sau Hiap pun pergi tanpa pamit, dibicarakan pun tak ada gunanya, mendengar perkataan tersebut. Kim Kong Sampian menjadi terbungkam dalam seribu bahasa, tampaknya mereka sedang memikirkan sesuatu. Sesudah menghela napa seringan, kembali Cien Siankun berkata, sekarang asal usul K.H.O. Sau Hiap sudah menjadi jelas, ternyata dia adalah Sau Cheng Chu dari perkampungan Hui Im Cheng, aku lihat segala tuduhan yang dilimpahkan kepada kita pun tak mungkin bisa dikici bersih dalam waktu singkat, aaaai, saat apes rasanya masih panjang sekali, agaknya Kim Loh Sam tak percaya, serunya agak tercengang, bukankah K.H.O. Sau Hiap sudah menyebar kartu nama yang menjelaskan bahwa ia cuma mencari si pembunuh yang sebenarnya dan tak akan memusuhi orang-orang lain? Masa persoalan yang bagaimanapun besarnya tak bisa diselesaikan dengan perkataan Cien Siankun mendengus, H.M.M.M.M. Jalan pemikiran Kim Sen Hiap kelewat sederhana, kau tahu bukan bahwa tokoh persilatan yang tersangkut dalam drama sedih perkampungan Hui Im Cheng hampir meliputi tujuh partai besar, kini para Cien Pue tersebut telah menemukan kehadiran si bibit bencana, bisa jadi mereka akan dibuat berdebar-debar dan ketakutan setengah mati, untuk melepaskan dari tuduhan pun rasanya sudah susah, siapa pula yang mau percaya dengan keterangan tersebut jadi maksudmu isi surat yang disebarkan orang Cik K.H.O. itu bukan niatnya yang sebenarnya. Tapi merupakan siasat mengulur waktu berhubung ia merasa tenaganya kelewat minim tanya Kim Lo Ji berkerut kening. Cien Siankun segera menggelengkan kepalanya berulang kali, itu sih tidak, menurut pendapatku, K.H.O. saw hiap bukan seorang manusia yang lain di mulut lain di hati, aku hanya berpendapat bahwa apa saja yang dikatakan olehnya dan tindakan apapun yang dilakukannya, belum tentu orang akan mempercayainya dengan begitu saja Kim Lo Toa ikut menghela nafas panjang, yee aaa, kejadian manakah di dunia ini yang tidak begitu? Siapa punya kedudukan dan kekuatan, biar berkentut pun dikatakan harum, tapi bagi mereka yang tak mempunyai kekuasaan dan kekuatan, hi, hi, sekalipun membelah dada dan mengorek keluar hatinya pun, orang lain tetap menuduhnya yang bukan-bukan, berhubung Kim Kong Sampian memang menaruh kesan yang sangat baik terhadap K.H.O. Beng, otomatis perasaan mereka pun bertambah berat dan ikut memikirkan keselamatan pemuda tersebut. Xin Xiankun memperhatikan sekejap perubahan wajah ketiga orang rekannya, lamat-lamat sekulung senyuman rampak tersungging di ujung bibirnya, tapi hanya sebentar kemudian ia sudah berkata lagi dengan wajah amat serius, sejak aku meninggalkan telaga Tong Ting dalam keadaan gusar dan mengundang saudara sekalian keluyuran dalam dunia persilatan hingga kini sudah lewat sebulan lebih, selama ini pula aku sudah memutar otak dan merenungi diri bermalam-malam lamanya, aku rasa ada sepatah dua patah kata yang tak enak rasanya bila tak kuutarakan keluar Kim Lotoa tersenyum, dengan sikap bersungguh-sungguh segera karanya, adikku, kita toh bukan baru berkenalan satu dua hari, apalagi kita pun mengalami tuduhan yang sama. Boleh dibilang kita adalah senasib sependeritaan, milah kau ingin menyampaikan sesuatu lebih baik, katakan saja secara belak-belakan, dengan suara rendah tapi serius, Shin Sian Kun segera berkata, tapi kalian mesti berjanji dulu, entah perkataanku betul atau salah, harap kalian bertiga jangan menjadi gusar, Shin Liap, apa-apaan kamu ini teriak Kim Lo Ji, sekalipun kau mengumpat kami, terus terang saja kami bersaudara tak akan berpikiran picik, Shin Sian Kun segera manggut-manggut, setelah memperhatikan sekejap sekelilingnya dan yakin kalau tiada orang yang mencuri dengar, ia baru berkata lagi dengan suara lirih, selama kalian mengembara di alam dunia perselatan tanpa arah tujuan, sering kali kalian tiba di suatu tempat, kalian tak pernah menyambangi teman, baru datang sejenak lalu meninggalkan tempat tersebut secepatnya, sebetulnya maksud tujuan apakah yang terkandung di dalam benak kalian, pertanyaan itu dengan cepat membuat Kim Kong Sampian menjadi tertegur dan saling perpandangan dengan wajah melomong, selang berapa saat kemudian Kim Lotoa baru balik bertanya, adikku, menurut pendapatmu apakah tujuan kami yang sebenarnya setelah tersenyum, Shin Sian Kun berkata, menurut pengamatanku, agaknya kalian tiga bersaudara sedang mengejar sesosok bayangan, hanya saja kalian enggan mengutarakannya keluar, karena kalian sendiri pun masih suram dan tak jelas dengan perasaan sendiri, ehm, rasanya kata-katamu itu memang tepat sekali seru Kim Lotoa, di dalam benakku memang terdapat sesosok bayangan samar-samar, tapi aku sendiri tak tahu siapakah itu tapi bagiku, justru telah ku ketahui siapakah bayangan yang memenuhi benak kalian bertiga selama ini, selap Shin Sian Kun tertawa. Tentu saja Kim Kong Sampian menjadi sangat keheranan, tanpa terasa meeka bertanya bersama-sama, siapakah dia di atak lain adalah KHO saw hiap sahut si nona dengan wajah serius dan bersungguh-sungguh. Nampak jelas Kim Kong Sampian bergetar keras sekali, sesudah gelagapan sesaat, akhirnya mereka terbungkam dalam seribu bahasa. Yang dimaksud sepatah kata menyadarkan orang dari lamunannya adalah begini keadaannya. Memang benar, sejak tertangkapnya Lisem dan diadili secara bersama di Telaga Tong Ting, kemudian meninggalkan Kota Gak yang dalam keadaan mendongkol, di dalam benak Kim Kong Sampian memang selalu muncul sesosok bayangan, hanya sekejap mereka sendiri tak tahu bayangan siapakah yang sudah masuk ke dalam benaknya itu. Tapi setelah diungkap oleh si Walet terbang berwajah gada Shin Sian Kun sekarang, kemudian dipikirkan sejenak, segera terasalah bahwa apa yang dikatakan memang benar. Namun oleh karena persoalan itu bisa mengakibatkan pengaruh yang besar sekali bagi nasib mereka semua, padahal mereka pun belum mengetahui maksud tujuan Shin Sian Kun yang sebenarnya, maka mereka bertiga hanya membungkam diri saja. Setelah menghela nafas panjang kembali, Shin Sian Kun berkata, A-a-a-ai, terus terang saja aku bilang, sejak semula sesungguhnya aku pun mempunyai perasaan yang sama, namun setelah ku pikir dan ku telah lebih jauh akhirnya dapatlah ku pahami keadaanku yang sebenarnya, mendengar itu, Kim Loh Sam segera tertawa terbahak-bahak, ha, 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 Rupanya si Walet terbang berwajah ganda yang namanya menggetarkan kawasan Sam Sian yang telah dihinggapi benih cinta, tak heran kalau segala persoalan bisa kau pecahkan secara gamblang, ha, 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 nampaknya kita masih punya kesempatan untuk menikmati arak kegiranganmu merah jengah selembar wajah Shin Sian Kun, cepat-cepat ia berseru, Sam Hiap. Aku toh sedang membicarakan persoalan yang penting, kau malah menggoda orang saja, persoalan perkawinan toh termasuk persoalan yang penting, tak heran kalau kau menjamu kami hari ini, memangnya kami hendak disuruh menjadi mak comlang Shin Sian Kun semakin tersipu-sipu.